Apakah menganggap PKS lebih baik kembali lagi atau udah disono aja? Harusnya kembali lagi. Kembali lagi tetap ya. Kembali lagi. Karena kita juga atau sering dengar juga itu kan aspirasi umat. Iya. Selama ini juga bagus. Kita respect, kita apresiasi kepada PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal. Waalaikumsalam. Nah sayangnya PKS ikut. Nah itu dia. Gitu Pak. Gitu. Nah entah sekarang dengan putusan MK ini. Sebenarnya jadi malu itu. Tuh akhirnya bisa juga ini. Dari tanpa harus 20%. Artinya Pak Rizal. Tapi secara pribadi Pak Rizal kira-kira apakah menganggap PKS lebih baik kembali lagi atau udah disono aja? Harusnya kembali lagi. Kembali lagi tetap ya. Kembali lagi. Karena kita juga atau sering dengar juga itu kan aspirasi umat gitu. Selama ini juga bagus. Kita respect, kita apresiasi. Kepada PKS kok dalam banyak sikap-sikap politik. Ya gitu kan. Pemihakannya keberadaan rakyat, pemihakannya keberadaan umat. Kita seneng. Justru kita itu kecewa ketika dia belok gitu kan. Jadi jalannya bengkok. Tidak di jalan yang lurus lagi. Hanya karena mungkin tadi jabatan wakil gubernur. Atau mungkin tawaran menteri. Atau penggantian uang kampanye. Penggantian uang kampanye. Apapun gitu kan. Tapi sudah di duansa yang pragmatis. Padahal awalnya kita memberi support itu karena ideologis. Kalau kita tetap berharap PKS kembali ke Anies. Apakah... Tapi tentunya itu kan harus satu paket juga dengan penarikan dukungan dari Bobina Sution yang politik dinasti kan Pak? Iya. Seharusnya begitu. Konsisten. Itu kan bahwa dia tobat. Tobatnya jangan tobat sambal. Sebentar-sebentar. Bila itu makan lagi gitu kan. Jadi jangan hanya soal kasus Anies. Tobat. Yang sana enggak. Kaya kira itu harus kita baca secara kesederuhan. Belum keakraban dengan Kaisang di mana? Nah, Jawa Tengah itu ya. Betul-betul. Bahkan sudah ada kesan mau mencalonkan lagi tadinya. Untung ada putusan MK lagi. Iya. Iya. Betul-betul. Nah. Tadi Pak Rizal. Kalau bicara ternyata Anies bisa terbuka lagi peluang nyagup. Di sisi lain Kaisang enggak bisa nyagup. Karena peraturan kembali ke sebelumnya. Bisa enggak dikatakan ini sebagai kekalahan kubunya dinasti politik? Kalau iya, kira-kira bagaimana ke depannya ini? Iya, saya kira itu betul kekalahan berbasis tadi bahwa MK juga membaca tentang konsenasi mahu rakyat. Gitu Pak. Jadi rakyat itu udah bacang. Ini enggak mau nepotisme. Iya, iya. Gitu kan. Jadi kemudian juga penyelingkuhan pasal-pasal ataupun penyelingkuhan hukum telah dilakukan. Sekarang kan luruskan lagi satu gitu kan. Berarti memang gagal untuk kepentingan ini gitu ya. Cuman dia kan juga sedang berusaha mencari penguasaan yang lain. Seperti misalnya Golkar itu Pak. Gitu kan. Bisa saja dia masih berusaha sekarang bukan dalam konteks pilkada. Gitu ke pemimpinan di daerah itu. Gitu kan. Dia masuk dulu ke partai dulu. Sehingga Kaesang bisa saja bukan hanya nanti bergabung bersama Golkar gitu kan. Atau Golkar yang di bawah Jokowi bisa tetap mensupport Kaesang untuk kepentingan ke depan. Karena masalahnya kan hanya soal usia saat penetapan dan usia saat pelantikan. Kan sedikit saja sebetulnya batas usianya Kaesang ini. Saya melihat begini. Kalau Kaesang batal pergeseran tadi kekuatan pengaruh Jokowi sudah luruh. Jangan-jangan yang di Sumatera Utara itu tinggal sisa-sisa. Kalaupun tetap maju dia bakal kalah juga. Bisa jadi. Itu akan ada dampak politik. Dampak politik dari putusan hukum. Putusan hukum MK ini memberi dampak politik. Bukan hanya soal pengajuan. Pengusungan. Tapi juga nanti terhadap pencitraan. Bahwa yang kemarin itu orang melihat pada bagaimana membangun kebersamaan istana. Itu bukti suksesnya Pilpres. Ataupun Pilkada yang diduga bakal sukses juga. Sukses dalam pengertian bisa bermain curang. Istana itu punya segalanya. Jadi sebetulnya juga tidak fair juga. Jadi asumsinya adalah bahwa istana punya segalanya bisa juga melakukan kecurangan-kecurangan. Sehingga nempel. Nah dengan putusan ini MK ternyata kok berani gitu Pak. Itu memberi dampak nanti pada aspek politik berikutnya. Ini sih jadi titik balik Pak ya? Sebetulnya iya cepat-cepat sebenarnya si partai politik yang masih dekat pada rakyat kembali ke rakyat. Atau tadi dia sudah terlanjur gitu kan. Di dalam waktu-waktu yang pendek ini nekat. Sudahlah gitu. Akhirnya ya berantakan memang. Partai politik sudah ditinggalkan oleh rakyat. Rakyat sudah tidak percaya pada partai politik Pak. Nah ini menarik nih kalimat pada jalan barusan ketika opsi yang pertama partai politik ini saatnya untuk kembali pada kehendak rakyat. Nah kehendak rakyat ini salah satu yang kemudian bergaung terus-menerus. Dan paling konsisten ini adalah petisi seratus yang terus menginginkan tangkap dan adilnya Jokowi. Jangan-jangan memungkinkah partai-partai yang selama ini agak susah kita temui apa segala macam. Ini di ujung jadi mendukung petisi seratus nih. Apalagi kemarin kita tahu petisi seratus bikin ada kegiatan badan pekerja. Ada penyikapan terhadap kondisi terkini tentang Pak Jokowi. Bagaimana Pak Rizal? Kita berharap bahwa tadi kalau misalnya konsolasi politiknya bergeser, partai politik mencari dukungan lagi kepada publik, maka terbuka sekarang ruangnya. Misalnya kerjasamalah dengan petisi seratus. WDIP misalnya. Kalau memang mau menjadi kekuatan oposisi yang efektif, bisa bareng-bareng. Dengan kekuatan oposisi non-partai yang sudah lama menggaungkan gerakan pemakzulan Jokowi. Yang sekarang tambah bukan hanya makzul. Karena makzul ini bisa kapan saja sudah tangkap dan adili. Dan BDIP juga punya rasa kekecewaan. Sehingga pasti dia akan sepakat untuk BDIP. Untuk PKS misalnya. Dari dulu kan juga sama dengan umat. Sudah oposisi dari dulu. Sama-sama tolak politik dinasti. Sama-sama tolak politik dinasti. Nyambung sama petisi seratus. Terolah itu dua partai. Belum partai-partai yang lain yang juga ingin punya posisi dan mendapat support rakyat. Kan bisa bersama-sama. Kalau menurut saya ini terbuka peluang. Jadi Jokowi memang jadi musuh ini, Pak. Dan selama ini kan sebenarnya partai-partai politik tunduk pada Jokowi itu tersandera. Ini saatnya berontak partai politik, Pak. Gitu kan. Hayu rame-rame bareng-bareng kita berontak melawan Jokowi. Tukang sandera. Tukang memainkan hukum. Tukang juga menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Hayu partai politik bareng. Karena kalau enggak pilihannya hanya dua. Ditinggalkan partai politik, tidak percaya partai politik. Atau partai politik kembali ke jati dirinya. Nah, kira-kira bentukan konkret realistis yang bisa dilakukan partai politik ketika akan membersamai petisi seratus. Apa, Pak? Di DPR? Kalau hebat jangka pendek, Pak. Dia punya kekuatan DPR, Pak. Dia segera di DPR bikin, apa, misalnya, haknya. Pansus bisa, gitu kan, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang disebut dengan pengkhianatan negara. KKN. Perbuatan tercelah. Mungkin juga KKN, gitu. Walaupun KKN masuk di ruang hukum kejaksaan tinggi ataupun KPK. Tapi secara politik bisa, gitu kan. Secara politik bisa menyelidiki juga, membantu. Jadi, bisa dari situ. Atau langsung, kalau hebat, Pak. Sudah tahu bahwa ini melanggar pasal 7A Undang-Undang 45 tadi. Gitu. Presiden ini sudah melanggar. Wah, partai-partai politik tadi dalam kaitan dengan kebersamaan praktis, ayo, gitu kan, langsung saja. Kalau mau buka dulu pintu, boleh. Silahkan petisi 100 datang ke DPR. Mantap. Datang ke MPR, gitu kan. Sampaikan aspirasinya. Kami ingin dengar. Setelah itu direspon. Saya kira, jatuh, Pak Jokowi, Pak. Karena sebenarnya data fakta sudah terlalu banyak. Sudah banyak. Mereka juga sudah tahu, Pak. Mereka juga sudah tahu. Hanya pertimbangan-pertimbangan pragmatis, gitu, Pak. Tadi yang menyebabkan mereka menjadi tidak mau bergerak. Nah, sekarang ini ada momentum. Oke. Momentum partai politik untuk bisa diterima kembali oleh rakyat. Dan, ya. Terima kasih telah menonton